Sugesti diri untuk self-hypnosis Oleh Yusdi Lastutianto, SPD, MC Banyak yang masih bingung bagaimana melakukan self-hypnosis, padahal setiap saat secara alamiah kita sering melakukannya, hanya mungkin belum mengerti caranya saja. Ada dua tujuan biasanya kita melakukan self-hypnosis, yang pertama sebagai cara untuk menginduksi diri dan masuk ke dalam kondisi rileks atau deep trance, dan yang kedua adalah untuk mensugesti diri mengubah sesuatu dalam hidup Anda, bisa yang berhubungan dengan pikiran, perasaan dan perilaku. Pemanfaatan self-hypnosis untuk masuk kondisi rileks adalah dengan meniatkan diri dan berbicara kepada seluruh bagian tubuh untuk beristirahat, lepaskan sementara kemelekatan pada dunia eksternal, izinkan tubuh mendapatkan haknya untuk beristirahat, Anda bisa melakukannya secara bertahap dengan cara menghitung bundur atau mendiamkan pikiran saja. Sementara jika Anda ingin memanfaatkan self-hypnosis untuk melakukan perubahan, ada dua cara yang bisa digunakan. yaitu Satu, visualisasi, bayangkan diri Anda sedang atau sudah melakukan perubahan tersebut. Dua, auto-sugesti, cara tradisional dengan mengucapkan kalimat afirmatif berulang dengan tujuan memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda. Kedua cara di atas, Anda perlu melakukannya dalam keadaan rileks atau tenang, hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya pertentangan dari pikiran bawah sadar Anda, Jadi untuk melakukan self-hypnosis sebaiknya Anda memahami konsep berinteraksi dengan diri sejati Anda melalui dialog internal ke dalam, temui rasa takut Anda. Seringkali seseorang yang melakukan mau self-hypnosis karena ingin lebih percaya diri, Lebih santai bicara di depan publik, mau lebih kaya, jadi magnet rezeki, keberlimpahan, kesehatan, kesuksesan, dan mencapai tujuan tertentu. Jika Anda yakin dengan energi semesta dan potensi diri Anda yang masih terus berkembang, bayangkan dan sugestikan sesuatu yang ekologis dan realistis, Sebab apapun harapan Anda, selalu ada kemungkinan bisa terwujud, yang perlu Anda lakukan adalah melepaskan keterbatasan Anda dan yakinlah jalan untuk sukses itu ada. Untuk memulai melakukan self-hypnosis Anda perlu duduk dengan alat tulis dan kertas, bisa juga dengan cara membayangkan dan merasakan saja, silakan Anda menyesuaikan dengan cara efektif Anda. Tulislah sesuatu yang Anda harapkan terjadi, dan nyatakan bahwa Anda seolah-olah sudah memilikinya. Setelah Anda menulisnya, lalu baca dengan emosi yang menyenangkan, emosi itu penting, sebab bisa menjadi automatic guided system atau self-reminder. Emosi sendiri adalah mediator yang kuat untuk mengubah pikiran, Anda akan menemukan bahwa hal-hal, ajaib, terjadi lebih cepat ketika Anda mengaksesnya. Ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui sebelum melakukan self-hypnosis untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda, yaitu tentang bagaimana pikiran bawah sadar bekerja. 1. Pikiran bawah sadar percaya apapun yang Anda katakan. 2. Pikiran bawah sadar tidak mengerti kalimat negatif. 3. Jika Anda terus mengatakan sesuatu itu tidak benar atau tidak yakin, maka pikiran bawah sadar berpotensi menerima ketidakbenaran dan ketidakyakinan itu. Pikiran bawah sadar akan menerima apapun yang Anda katakan pada diri, apalagi jika Anda mengatakannya berulang. 4. Jika Anda memanfaatkan kata-kata untuk ditanam pada diri, maka pikiran bawah sadar akan menyimpannya, jika menggunakan gambar, suara dan rasa maka pikiran bawah juga menyimpannya, dan untuk mengaktifasikannya butuh emosi sebagai daya gerak, sehingga apa yang tersimpan di pikiran akan berpengaruh ke tubuh, mind to muscle. 5. Oleh karena itu berhati-hatilah dengan apapun yang Anda katakan, pikirkan dan rasakan, karena akan menarik energi dari luar dan dari dalam untuk mewujudkannya. Saat memberikan kalimat sugesti pada diri usaha hindari kata tidak, akan dan jangan, sebab kata yang terakhir bisa tersimpan di memori, kecuali jika terpaksa menggunakan kata negasi, perlu ada alasan logis yang menyertainya. Berikut adalah contoh kalimat sugesti yang perlu dihindari, misalnya, Saya tidak lagi niskin. Saya tidak malu. Saya tidak lagi gagal. Sementara contoh kalimat negasi dengan alasan misalnya, Saya tidak mau menyerah, sebab hidup adalah perjuangan dan pembelajaran, selalu ada nilai yang membuat saya tumbuh di setiap usaha, oleh karena itu aku menjadi pribadi yang tumbuh dan tangguh. Lalu bagaimana sebaiknya kalimat afirmasi yang diucapkan pada diri? Usahakan diucapkan dengan kalimat yang Anda harapkan terjadi dengan cara yang positif, misalnya, Saya menikmati semua proses kehidupan yang saya jalani apapun bentuknya, sebab sampai saat ini saya masih bisa bernafas dan mendapatkan cinta penuh dari Tuhan Sang Maha Pengasih dan Penyayang. Saya bisa santai dan nyaman dalam segala hal keadaan dan situasi. Saya menerima apapun yang telah terjadi dalam hidup saya, sekarang saatnya saya maju dan mengembangkan potensi terbaik saya menghadapi tantangan masa depan. Saya adalah magnet rezeki untuk diri saya sendiri dan keluarga saya, keberlimpahan datang pada saya dari setiap penjuru. Saya memberikan yang terbaik dalam keluarga, pekerjaan dan kehidupan sosial saya, sehingga saya menjadi manusia yang penuh dengan nilai dan makna. Lengkapi proses dengan membayangkan serta merasakan bahwa semua itu terjadi, silakan jika mau menambahkan waktu atau prestasi lain yang Anda harapkan terwujud. Sebuah saran dari saya, agar tidak terlalu melekat pada keinginan tersebut, harap libatkan unsur kesenangan, dan lepaskan, biarkan energi semesta yang akan meramunya dan bergerak mewujudkan impian Anda. Langkah selanjutnya saat melakukan self-hypnosis adalah membuat diri Anda masuk ke kondisi tranche dengan cara memejamkan mata dan secara bertahap mengistirahatkan seluruh tubuh. Niatkan pada diri untuk memasuki kondisi rileks dan tenang. Ketika Anda sudah merasa cukup rileks katakan pada diri, saya memutuskan dan mengizinkan diri saya untuk memprogram ulang diri saya menjadi lebih baik lagi dan ucapkan sugesti yang telah Anda tulis, dan sambil terus mengulang kalimat sugesti dalam pikiran, biarkan fantasi Anda membuatnya senyata mungkin. Dan saat Anda mengucapkan kalimat sugesti, manfaatkan semua panca indera Anda, dengarkan suaranya, lihat warnanya, sentuh teksturnya sebaik mungkin, dan rasakan emosinya, simpan baik-baik di memori Anda. Jika Anda sudah merasakan sensasinya, biarkan gambar, suara dan kata-kata yang tadi Anda ucapkan memudar, dan mulailah menghitung diri Anda dan kembali kesadaran penuh. Bagian akhir dari proses self-hypnosis ini, lakukan aktivitas lain yang mengalihkan perhatian Anda, dan biarkan semesta mencari cara mewujudkan jika berkaitan dengan impian, dan jika sugesti Anda terkait dengan perubahan perilaku, lakukan langkah awal yang bisa Anda lakukan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Jakarta, 18 Juni 2023